Wahai para pencari cuan yang ada di muka bumi ini, kembali lagi bersama gue Syamba di saatnya NFT Gaming. Money, money, money. Dan kali ini kita akan nge-review sebuah game yang mirip banget sama Gunbone, tapi versi kriptonya yaitu Gunstar. Nggak usah kemana-mana, langsung aja. Let's go! Oke guys, jadi inilah dia game Gunstar dan ini adalah websitenya. Menarik, ini cukup menarik. Dari desainnya bagus banget dan dari gameplaynya gue suka banget karena kebetulan gue itu waktu masih kecil, waktu mungkin zaman kelas 3 SD, kelas 4 SD, gue mainin game yang namanya Gunbone. Mungkin buat teman-teman yang bukan gamer, apa itu Gunbone? Gunbone itu game yang sangat terkenal pada zaman dulu dan itu dimainin sama orang-orang warnet yang pada saat itu mainin game online. Itu pasti mereka main Gunbone. Ada R.O., ada Gunbone, ada O2Gam. Nah, itu mereka pasti mainin Gunbone. Nah, inilah dia dan Gunstar story-nya itu gimana? Kita liatin aja video asli dari Gunstar. Let's go! Oke, itu lebih nge-replay lagi ya. Pokoknya game ini sangat-sangat menarik. Jadi, game-nya itu kayak gimana, Bang? Game-nya itu lu kayak punya satu monster dan lu menunggangin monster itu dan lu nembakin musuh lu. Nah, nembakin musuhnya kayak gimana? Pake kayak lu main billiard gitu loh. Jadi, lu kasih power-nya, ntar dia nembak. Cuuu gitu. Nah, ntar lu bunuh-bunuh monster lu. Nah, biasanya kalau main yang kayak begini tuh, power dan damage dari si monsternya ini sangat berpengaruh. Dan sama ini juga, sama kemahiran lu dalam bermain. Kalau misalnya lu nggak pinter ngarahinnya, lu bisa aja kalah gitu, walaupun monster lu bagus. Oke, kita masuk ke gameplay-nya. Gameplay-nya seperti ini ya guys ya. Di sini ada items-nya, ada skills-nya. Mungkin items-nya di sini bisa HP, mungkin juga ada tambahan damage, dan segala macem. Nah, ini kemungkinan besar ini. Kalau gambar yang ada di sini, ini adalah gambar lu lagi main di PvE. PvE ini lewat bot ya guys ya. Dan ada beberapa poin penting yang harus lu perhatiin kalau mainin game ini. Di sini tuh ada yang namanya angin. Di sini nih, tulisan nih angin nih. Ini angin nih. Ini ada 5. Berarti angin kecepatan itu ada 5. Lagi ngarah ke kanan. Jadi lu kalau misalnya mau nembak ke dia, power-nya nggak boleh terlalu kenceng. Kalau misalnya terlalu kenceng, nanti bisa ke belakang banget. Karena ada faktor angin yang mengarahkan si tembakan ini biar ancur lah aim lu gitu. Aim maksudnya arah-arah tembakan lu. Jadi, banyak lah poin-poin penting yang harus lu perhatiin saat bermain game ini. Jadi, kita masuk di sini. Collectible NFT Assets. Jadi, di sini setiap monsternya itu bakalan ada skill-skills-nya ya bro ya. Skill-skills-nya ini beda-beda tergantung dari si monsternya. Dan gua lihat dari ininya ya bro. Dari monster-monsternya. Ini desainnya oke banget ya guys ya. Jadi, menurut gua ini mempunyai game yang cukup potensial ya untuk dimainkan di kedepannya. Dan kita lihat di sini. Ini roadmap-nya baru banget bro. Quarter 1 itu 2022 baru dibuka nih. Dia bakal ada release depth, ada marketplace, NFT sale, staking, dan juga ada release Gunstar 1 1.0, mainnet. Nah, di sini juga bakalan ada raid boss events bentar lagi, dan ada game content update. Di quarter 2 ini bakalan keluar nih semua sistem-sistem dari PvP, leaderboard, ada chat system juga, dan ada nanti ke depannya pet renting system. Berarti kalau kayak gini, enak nih. Lu misal punya monster banyak, ya kan? Lu bisa sewa-sewain monster lu, dan itu bisa mendapatkan uang. Jadi, dapetin uangnya bukan hanya dari PvE aja, tapi lu bisa melakukan penyewaan, menyewakan binatang lu ke orang lain. Dan release update di quarter 3. Nah, game content update, Metaverse. Jadi, nanti bakalan ada house NFT item-nya. Mungkin kayak lu masuk ke Metaverse, di rumah lu, lu bisa naruh item ini, item apa gitu. Kita lihat aja nanti. Dan di quarter 4 ini, eh sorry, di quarter 3 ada scholarship development juga. Mungkin itu yang dari, apa ya, dari pet renting ya. Pet renting masuk ke scholarship development. Maksudnya gimana? Jadi, lu nyewain ke scholarship lu, atau enggak, joki-joki lu, jadi dia yang mainin, ntar pendapatannya, bisa lu bagi dua. Dan nanti bakalan keluar yang namanya iOS dan Android support. Kalau untuk sekarang, gua masih enggak tahu yang maininnya dimana, nanti kita lihat aja, karena gua juga kaget ada game ini, dan gua sangat tertarik banget, jadi gua langsung mau review aja. Oke, di quarter 4, di quarter 4 ini, ada yang namanya game content update, dan kosmetik NFT items. Gua masih enggak tahu, kita lihat aja. Dan di sini, game ini dari mana? Game ini dari, Nying Nguyen, dari Vietnam ya guys ya. Ada Huang Hipp, sebagai co-founder. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gamenya sih, menurut gua, ini game yang sangat potensial ya. Tapi kalau misalnya gua lihat dari link-innya, ini kurang aktif dari CEO-nya untuk memanage link-innya dia pribadi ya guys ya. Dan di sini banyak team-teamnya juga, dan dia enggak pakai foto asli ya guys ya. Jadi terserah kalian, kalian mau percaya apa enggak. Cuma menurut gua, ini biasa aja gitu loh, karena mereka enggak mengeluarkan jati diri foto mereka asli gitu loh. Dan di sini, partners and investors, ini masih lumayan enggak terlalu banyak ya guys ya. Masih ada 9 doang di sini. Dan di sini, yang menang ngagetkan, dia udah di audit sama si Hacken. Hackennya apa nih? Kayak Certix juga, cuman enggak se-booming Certix ya guys ya. Lu bisa lihat langsung di website-nya gimana mengenai Gunstar ini. Oke, kita masuk aja ya guys ya ke white paper kayak gimana. Ini dia white papernya. Di sini tuh ada yang namanya fantasy world. Fantasy world ini ya, kemungkinan ini peta saat mereka, saat kita memainkan game ini ya guys ya. Oke, tadi sampai mana kita ya? Sampai di sini, jadi house-nya gua juga kurang ngerti nih. Untuk house-nya, buat apa, mungkin di next video bakalan gua jelasin. Dan, kita, gua membicarakan mengenai ini dulu sih sebenernya. Apakah ini game yang berprospek? Kalau dari sistem gamenya, gua ngerasa ini sangat-sangat berprospek. Dan gua bakalan masuk ke game ini. Jadi di sini tuh, gamenya seperti ini guys tuh. Ada waktunya juga. Nah tuh, gamenya tuh bermainnya seperti ini. Dan di sini ada pet art-nya juga. Pet art nih monster-monsternya. Terus nih, tampilan monster yang lu punya. Dia ada available items. Nah, gua masih bingung nih, gimana cara dapetin items-nya. Nanti kita bakal bahas. Nah, in-game items ya, there are many items create using human technology to assist you on every battle. Jadi nih, item-nya kayaknya bakalan dibikin di house nih kayaknya ya guys ya. Ranting pad, oke. Yang ini gua masih bingung. Kita masuk ke bagian, bagian patch, patch rarity. Oke, patch rarity ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 patch rarity ya. Jadi yang paling tinggi itu namanya Essen. Nah ini monster-monsternya, trial patch itu, kita dapet monster yang, yang gratisan nih guys, kalau lu mainin game ini. Namanya, Rose Aging. Nah ini mungkin, gamenya kalau gak salah ini udah free to play ya. Tapi lu cuma dapet 1 gitu loh. Cuman kalau gak salah, kalau lu mau main harus punya 1 monster juga gitu. Dan disini ada patch skill, patch skill ya. Berarti tiap monster itu beda-beda dia skillnya. Jadi lu, sesuaikan sama ini lu aja, sama kemampuan lu, lu lebih suka pake monster yang kayak gimana. Karena kan tiap orang beda-beda gitu loh. Patch status, ya mungkin ini status dia, kalau misalnya kena damage atau apa gitu ya men ya. Leveling. Oke, disini ada levelnya juga. Dan disini levelnya itu mungkin bisa didapetin dari setiap kita ngelawan musuhnya ya. Sama juga kayak di aksi. Cuman kalau di aksi pake kartu, kalau ini main akurasi ya guys ya. Jadi kita pake skill juga. Bukan hanya play, bukan hanya autoplay ya guys ya. Oke, sampai sini sih, gue udah lumayan mengerti. Cuman, gue masih takut salah ngejelasin ke kalian. Jadi ini kita mau ngebahas mengenai prospek aja. Jadi gini guys, play to earnnya ini, kita kalau mainin gamenya, itu kita akan mendapatkan GSC. Jadi di tokennya itu ada dua ya guys. Ada GSC, ada GST ya. Abis ini kita bahas. Jadi play to earn ini, lu minimal kalau misalnya mau ngambil duit yang ada di game lu itu, lu harus punya dua NFT patch. Dan itu kalau setiap mau ngambil, lu harus tujuh hari. Nah, kalau misalnya gak bisa lebih dari itu, kalau misalnya, eh gak bisa lebih dari, gak bisa kurang dari itu. Jadi untuk apa? Kenapa diambil tujuh hari? Dan juga, biar gak ada selling pressure. Selling pressure ini dimana, kalau misalnya udah diambil, tujuh hari, kalau misalnya diambil sama orang tiap harinya, gak ada batasan dalam tujuh hari, takutnya harga GSC bakalan drop. Sama seperti ini. Jadi kalau misalnya lu mau ngambil duit dari GSC-nya ini, lu cuma bisa ngambil tuh 20% dari setiap earning di satu hari gitu loh. Withdraw after 7 hari, withdrawnya cuma bisa tujuh hari. Jadi maksudnya gimana? Lu cuma bisa ngambil duitnya itu 20% dari GSC lu yang selama tujuh hari, takutnya kalau misalnya diambil semuanya berdampak pada harga GSC gitu loh. Itu yang dipikirin sama si timnya gitu men. Ini ada contoh-contoh nih. Nah, nih contoh-contohnya nih. Misalnya nih daily GSC lu dapetin nih perhariannya nih seribu nih. Lu baru bisa ngambil di hari ke tujuh tuh cuma 200, di hari ke delapan 200, di hari ke sembilan 200, 2%-2% kayak gitu loh. Jadi ini kayak gini tuh. Nah ini tablenya ada di sini, lu mungkin bisa pelajarin juga. Dan di sini kita mau bahas mengenai, ini kan untuk fiturnya udah jelas ya, GSC bisa didapetin, dan di sini ada GSC token dan GST token. Jadi GST token ini apa sih? GST token ini adalah governance-nya. Oh, Gunstar. Gunstar Metaverse itu artinya GST ya guys ya di sini. Gunstar Metaverse ini digunakan untuk membeli item juga kalau nggak salah ya, item yang ada di marketplace. Nanti kita lihat marketplace-nya aja ya guys ya. Nah ini untuk GST allocation-nya itu supply-nya di 400 juta, 18% untuk reserve, private sell-nya itu 13%, seed sell-nya itu 6%, public sell-nya itu hanya 1,89% dan stok untuk di DEX itu di 10% ya guys ya. Dan tim itu mendapatkan 15% aku lokasi gitu, 15% berarti sekitar 60 juta ya guys ya, 60 juta token buat si ininya, untuk si timnya. Nah, ini harga-harga di awal ya, private sell itu kenanya di 0,035. Nah, sekarang di seed sell itu 0,02. Dan kalau misalnya di public sell itu 0,035. Kalau kita lihatin di sininya nih guys ya, gue ubah harga, harga di awal itu kan sebenarnya tadi dia bilang di sini ya bro ya. Di seed sell-nya ini 0,02, ini sekarang 0,2. Berarti udah naik 100% ya guys ya. 0,02, sekarang udah 0,22. Ya udah lumayan ya, udah lumayan naik ya. Cuman kan di sekarang ini kan BSC, Binance, eh Binance, Bitcoin lagi drop banget, pasar lagi ancur ya guys ya. Jadi wajar kalau misalnya harganya turun. Sekarang harganya di 0,22 ya guys ya. Itu sekitar 3 ribuan lah, 3 ribu sekian. Di sini yang menurut gue menarik adalah untuk reward-nya ini lumayan ya guys ya, 432 perak untuk 1 token-nya ya guys ya. Kalau nggak salah ya, yang gue liatin sekali main itu lu bisa dapetin 100 GSC deh kalau nggak salah. 100 GSC itu dikaliin, dikaliin, ini nih dikaliin 1 GSC, eh 100 GSC dikaliin 432 itu sekitar 43 ribu ya guys ya. Lumayan ya guys ya. Nah, kita balik lagi ke ini ya guys ya. Dan GSC, GST itu buat apa sih guys? Untuk staking. Dan ini token utama dari si Gunstar. Dan di sini exchange NFT, borrow, pay in marketplace, sama beli dan jual NFT house. Nah, di sini juga ada GSC token. Nah, GSC token ini yang jadi masalah adalah supply-nya itu unlimited sama kayak si SLP ya guys ya. Nah, di sini nih. Oke, jadi gini guys. Skemanya itu kita harus punya GST dulu buat jual beli NFT. Nah, itu juga GST bisa kita beli di DEX juga ya guys ya. Nanti kita bisa beli yang namanya GSC. GSC ini kayak SLP-nya di game Gunstar. Nah, GSC ini bisa kita dapetin dari game main game PvP sama PvE di Gunstar ini bro. Jadi nanti GSC ini bisa kita dapetin melalui kita punya main itu harus ada stamina-nya. Nah, nanti kalau misalnya kita menang dalam main game-nya, kita bisa dapetin GSC guys kayak gitu. Cukup jelas sih untuk fitur burn-nya juga. Di sini dari GSC, abis itu bisa buat di-update apa namanya, stamina, segala macem. Nah, jadi GSC ini bisa didapetin dari daily quest, campaign, boss raid, arena rewards, leaderboard rewards, or exchange directly from other player. Oh, berarti dari other players bisa transfer ya. Nah, di sini juga GSC bergunanya untuk apa sih? Nah, will, fortune, fortune will. Jadi lu kayak nge-gacha, jadi kayak ada gamenya di dalam game Gunstar ini, lu bisa nge-gacha menggunakan GSC token. Nah, merging path fragment. Terus bisa buat nge-level up. Nah, fitur burn-nya banyak nih. Bisa buat nge-level up path. Nah, buying stamina with limited per day. Jadi gini, misalnya lu udah menang sekali, lu cuma sisa and stamina lu satu. Nah, nanti kalau stamina lu habis, tapi lu punya GSC, nah lu bisa beli lagi tuh stamina-nya buat dapetin stamina lagi buat main. Nah, di sini juga GSC itu bisa dipakai buat rental dan juga transportation. Tadi ini yang gue jelasin juga udah ada di audit ya sama hacken. Dan menurut gue ini cukup jelas. Cuman ya itu aja kejelasan dari timnya aja sih yang menurut gue jadi masalah. Karena dia masih menggunakan foto yang bukan foto aslinya gitu. Mesti pake foto gitu. Oke, gak usah bertele-tele. Kita lihat aja ya marketplace kira-kira berapa sih harganya untuk satuan monster ini. Oke, di sini harganya 398, 800, sekitar 1 jutaan ya satu monsternya ya guys ya. Apakah kita bisa membeli X? Sepertinya sih harusnya bisa ya guys ya. Oke, kita punya nih ya guys. Kita coba buy X. 650 GST guys. Cuman kok... Oh... Udah abis bro. Kita udah gak bisa beli lagi karena X-nya udah... udah abis. Kapan itu ya? Kayaknya kalau campaign-campaign kayak gini tuh kayak dirahasiain dan orang-orang tuh gak gak setau ya guys ya. Jadi lu harus pinter-pinter ini bro. Pinter-pinter milih. Nah, kita di sini pet types-nya gak tau. Kita cari rarity dari harga termurah gak ada ya guys ya. Harusnya elite itu udah mahal ya guys. Udah 15 jutaan ini. Rare itu di 4 ribu sekitar 10 juta. Ini ada yang jual murah nih 2 juta. Nah, terus normal. Apakah anda tertarik untuk memainkan game ini? Kalau gue sih sangat-sangat tertarik. Lowest price kita coba cari. Lowest price-nya... wih ada yang jual 7-800 ribuan ini guys. Yang petik main dulu sih sebenernya main sama... Oke sih nice sih ini. Ini lu harus coba sih guys. Oke, kita coba mainin ya guys ya. Ini ternyata bisa langsung dimainin. Gue pengen liat juga guys ya. Oke, ini kita udah masuk ya guys ya. Dan inilah gamenya guys. Tampilannya gambun banget guys. Ini yang tadi gue bilang gachanya ya guys ya. Kita punya 300... 300... Eh gak ada deh. Gak ada. Oke. Ini patch gue. Oke. Patch gue cuma ini doang ya guys ya. Kalau ini fine. Gue harus ke marketplace dulu. Tuh harganya mahal-mahal ya guys. Wow. Menarik sih ini. Kalau ini berapa? Tiga jutaan bro. Yang jual juga dikit lagi ya. Oke, kita coba main aja ya guys ya. Arena mungkin. Arena is opening soon. Oke, kita campaign aja dulu. Kita masuk ke sini. Kita mainin di sini. Oke. Rewardnya 100 nih sekali main. Lumayan bro. Oke, kita coba. Select item. Gue maunya ini aja yang terang. Ini. Oke, fight. Stamina kita tadi ada 8. Kalau gak salah deh. Ini kita pake 2 ya stamina-nya. Kita coba. Tuh. Ini gamenya gun bone banget bro. Sumpah. Aduh, aduh, aduh. Tuh kayak gun bone banget. Gak ada anginnya di atas ya guys ya. Jadi kita scale. Trot. Kalau pake monster jelek tuh begitu bro. Harusnya kalau mau pake monster jelek tuh biasanya kita bakalan ini bro. Bakalan disusahin lawannya. Wow. Gue bisa kalah ini. Kalau misalnya gue pindahin monster gue ke tempat yang gak gampang dijangkau. Jadi kita bisa lebih lama hidupnya guys. Ini kita pake ini aja. Karena. Nice. Waduh, bisa mati gue. Kok gak masih bisa menang gue? Satu menit lagi ya guys. Waduh. Oke, kita menang ya guys. Itulah dia game dari Gunstar. Dan gue dapetin 100 ya guys ya. Level 2. Nah ini gue dapetin 100 GSC nih. Kalau misalnya dihitung-hitung-hitung dapet punya berapa nih kita nih. Dari kita main tadi. Untuk 1 kali gamenya. Hitung aja misalnya. Gue punya 1 GSC 100. Oke. Indonesia rupiah. 43 ribu guys. 1 kali gamenya kita bisa dapetin 43 ribu. Tapi bermasalah ini kan tadi yang gue jelasin di itu ya guys ya. Di roadmapnya. Eh di roadmap. Di white paper itu. Kita cuma bisa narik duitnya itu per 7 hari. Dan 7 harinya itu cuma bisa mengambil 20%. Kayak gitu. Mungkin segitu aja penjelasan dari gue. Kalau misalnya mau ada yang request mengenai gameplaynya. Pendaftaran sampai terakhir mainin. Kalian bisa ini ya guys ya. Oh nih kita dapet ini juga nih. Dapet quest harian juga. Bisa kita klem GSC-nya. Kalian bisa request di kolom komentar. Dari daftar sampai membeli ya. Jadi terima kasih udah pada nonton dari awal sampai habis. Gue Syamba. Pamit undur diri dulu. Dari saatnya NFT Gaming. Money. 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 Gue cabut dulu dan. Dadah. Bye-bye. Mulut anda kotor. Jangan berkuat-kuat siapapun anda membuat. Jangan berkuat nama-mana. Langsung kau.